Kegiatan yang berlangsung selama 3 hari, 27 hingga 29 Juni ini, diikuti oleh para kelompok pemberdayaan ekonomi keluarga UPPKA Binaan BKKBN seluruh Indonesia, serta UMKM Binaan Kementerian Lembaga dari berbagai daerah. Kepala BKKBN Hasto Wardoyo menyampaikan, melalui kegiatan ini diharapkan dapat menggerakan serta menumbuhkan rasa cinta masyarakat terhadap produk dalam negeri, demi kemajuan dan pertumbuhan ekonomi nasional. Sebab, menurut Hasto, UPPKA UMKM ini dapat terus tumbuh dan berkembang, meski di tengah guncangan ekonomi seperti yang terjadi saat pandemi COVID-19 beberapa tahun lalu. Melalui UMKM, melalui UPPKA ini, mengerakkan cinta produk dalam negeri. Itu satu hal yang sangat penting menurut saya. Kalau kita itu konsumsi dalam negeri itu tidak dikuasai oleh kita yang ada di dalam negeri, dan tidak dengan produk dalam negeri, saya kira itu berat sekali. Kedepan berat sekali. Dari keluarga nasional ini, izin berusaha untuk kelompok-kelompok UMKM dari yang mengutamakan kesehatan keluarga itu harus kita perhatikan. Yang kecil-kecil tapi banyak itu lebih baik daripada besar tapi hanya sedikit. Kegiatan pameran dan gelar dagang UPPKA UMKM ini menghadirkan berbagai jenis produk makanan dan kerajinan tangan oleh para pelaku usaha serta kelompok pemberdayaan keluarga dari berbagai daerah di Indonesia. Dari Semarang, Jawa Tengah, Saharudin, Kantor Berita Antara, Muartakan.